Halo teman-teman, welcome to Ryuko Gaming dan kembali lagi ke patch teman-teman, jadi aku akan kembali share patch Jadi di episode sebelumnya itu aku sudah nge-share patch yang hanya plus Budus Liga Dan sekarang ada lagi patch yang plus Liga Shopee juga, plus Budus Liga, plus Liga Shopee Nah, jadi aku akan mulai lagi, jadi gini, kalian nggak perlu delete datanya Jadi soalnya gini, ini kalau sekarang mungkin nggak apa-apa kalian delete Tapi kalau misalnya ini nanti ada update-an lagi, kalian sudah mulai master leak Kalau kalian delete kan sayang master leaknya teman-teman, harus mulai dari awal lagi semuanya Jadi nggak perlu delete data, jadi caranya gini teman-teman Sebelumnya kalian download dulu link downloadnya di deskripsi box itu sudah aku kasih Kalian download aja, nah setelah download kayak kemarin ya caranya, tapi aku akan ulangi lagi Setelah kalian download link itu, nah kalian diekstrak Nah diekstrak itu pakai komputer ya, komputer atau PC atau laptop PC atau laptop itu kalian ekstrak, itu tapi kalian harus punya aplikasi yang namanya Winrar Nah, dapetnya dari mana? Kalian search aja di Google Free download Winrar, gitu, itu pasti ada, nanti kalian klik Kalian ikuti prosedurnya, pokoknya download, nanti di install Setelah terinstall di komputer kalian Nah, file downloadannya tadi itu, yang kalian download ini, itu tuh kalian double klik Itu nanti file-nya akan masuk ke aplikasi Winrar-nya Nah, disitu nanti di Winrar-nya itu, itu ada file folder tulisannya WPS Folder WPS, nah disitu folder WPS-nya itu kalian klik kanan di komputer ya Klik kanan, terus kalian pilih yang extract to a specified folder Nah, setelah itu kalian pilih, mau kalian taruh di folder apa? Di drive C atau di drive D, terserah kalian Misalnya ke drive D, kalian taruh aja ke drive D, udah, pilih drive D-nya, langsung di OK Terus kalian tunggu prosesnya Setelah prosesnya selesai, kalian tutup aplikasi Winrar Kalian menuju ke drive D, tempat dimana tadi foldernya kalian tempatkan Nah, disitu akan ada folder WPS, persis sama yang tadi Nah, di folder itu, folder itu nanti kalian copy ke flashdisk Kalian pilih ke flashdisk foldernya Nah, setelah kalian copy Nah, tapi gini, sebelum itu pastikan juga flashdisk kalian itu sudah terformat FAT32 formatnya Kalau belum, di format dulu teman-teman Tapi, kalau kalian mau format flashdisk Kalau flashdisk kalian itu flashdisk lama, bukan flashdisk baru Pastikan isinya kosong ya teman-teman ya Karena, kalau flashdisk di format, itu isinya akan hilang semua Data di dalamnya akan hilang semua Takutnya, kalau ada file-file penting di dalam flashdisk Hilang semua kan, jadi masalah malahan Takutnya ada file-file kerjaan, atau file-file sekolah Hilang semua kan, repot malahan Jadi, pastikan itu flashdisk kosong Atau flashdisk baru, kalian format dulu ke FAT32 Baru, setelah terformat FAT32 Itu, folder WPS itu kalian copy ke flashdisknya Seperti itu, nah, setelah kalian copy ke flashdisk Sudah, flashdisk itu kalian colokkan ke PS4 kalian Dan, inilah jadinya seperti ini Oke, dan langsung ya Nah, kemarin kan sudah import theme Nah, ini kalian delete dulu teman-teman Delete semuanya Semua yang ada di sini, jadi ini ya Dari strip L, sampai sponsor logo image Pokoknya, pastikan semuanya itu kosong Nah, strip L kan ada nih Kalian delete all image Oke Nah, ini kalian tunggu lumayan banyak sih Ini kalian tunggu sampai selesai Terus, nanti kalian pastikan yang lainnya itu Di-delete semua Jadi, kosong semua Supaya apa? Supaya nanti kalian mau import baru itu Betul-betul free gitu loh Space-nya itu banyak Jadi, nggak full Seperti itu Kayak kemarin segala kan Sempat ada kendala tuh Mailannya kan Nggak bisa Itu karena ada tutorialnya gagal Ah, masanya, sorry kok Tutorialnya gagal Di awal itu kalian sempat import tutorial dulu Nah, tutorial belum dihapus Yang akhirnya kemarin aku hapus itu Oke, sudah Terus kalian lihat lagi yang strip S Sudah nggak ada Team emblem Nah, ini delete all image Oke Oke, download Delete semuanya Terus itu berlakukan semua yang lainnya ya Sudah Terus, nah competition itu Aku sudah delete Kalian, kalau belum di-delete dulu Terus, manajer foto Ini delete all image Oke, delete semua Ya, sudah Terus, lihat lagi Stadium image Delete semua Delete all image Oke Kalau delete-nya sih nggak terlalu lama teman-teman Yang lama nanti Importnya Yang lama sih Sponsor logo image Nggak ada Oke, sudah semua Tadi ini aku pastikan lagi Sudah nggak ada Ya Sudah selesai Sekarang kita mulai untuk import Import Ya Pilih data Apa, data Flashdisk-nya kalian Di bullet Terus, kalau sudah Ya, ini langsung di Kotak Semua ya Jadi, ini sudah termasuk Apa namanya Nah, ini sudah ada Liga Shopee-nya Jadi, kalian kelihatan sih Sebenarnya sih Isinya itu apa saja Itu kelihatan Kalian bisa lihat satu-satu Ini sudah ada Apa, Stubguard Ini klub-klub baru ya Kalau berpromosi Yaudah lah Nggak usah lama-lama lagi Setelah kalian cintang semua kotak Langsung ke Go to detail setting Bullet Terus ini Nah, ini untuk Apply player and squad data Ini tuh Bisa kalian cintang Bisa nggak Tapi maksudnya gini Ini kan keterangannya tuh You can choose whether or not To import edited data Relating to players Or squad data Jadi, kalau kalian cintang Itu tuh Data yang di Apa, yang Tadi kalian download itu Yang sekarang ini Yang mau kalian import Itu akan masuk semua Termasuk Data pemainnya Jadi, kayak Misalkan ada perubahan Apa namanya Data Overall Itu akan terinstall semuanya Termasuk game plan Itu akan terinstall semuanya Kedalam sini Nah, jadi kayak gitu Makanya kayak yang dulu Sambil jalan ya Aku sambil jalanin Ini di cintang semua aja Nggak apa-apa Nah, kalian tunggu 117 file Jadi gini Aku cerita sikit ya Jadi Yang kemarin waktu PES 2020 Di akhir-akhir Ya, sekitaran Bulan-bulan Februari Maret Itu kan aku udah load patch baru Waktu memulai seri Nah, disitu Aku cintang itunya Makanya Overall pemain Ikut terupdate lagi Teman-teman Padahal kan seharusnya Di saat Bulan-bulan segitu Itu tuh sudah banyak Update-an dari Konami Data pack titik berapa 8 titik berapa Berapa titik berapa Itu tuh sudah ada Otomatis pemain-main tuh Sudah di Update Overall sudah naik Contohnya Machine Greenwood Dulu awalnya itu 66 Terus sudah naik menjadi 72 Tapi karena aku download patch Terus aku apply Itunya Otomatis aku mengikuti Data yang awal Jadi Machine Greenwood Kembali ke 66 Seperti itu Nah, ini nggak apa-apa Karena masih awal Teman-teman Jadi Data bawahnya Masih yang originalnya Jadi nggak apa-apa Ya udahlah Aku skip aja Kalian tungguin aja Seperti ini ya Oke Sudah selesai teman-teman Jadi oke Sudah semua Nah, sekarang Ganti Import competition Seperti biasa Oke Oke Terus Ini semua Langsung kotak lagi Semua Dan sudah ada Liga 1 Ganti mana ya Ya, pokoknya ada lah Kayaknya ada sih Sudah ada Mesti ada Ya, pokoknya Langsung aja Kotak semua Udah langsung Go to detail setting Dan ini Overwrite image File of the same name Jadi kalau ini tuh Intinya Kalau ada yang sama Itu akan di override Jadi akan di Istilahnya ditumpuk lah Ditumpuk Jadi nggak kedobelan Gitu loh Dan Oke Ya, tunggu 25 File Sudah selesai teman-teman Semuanya teman-teman Dan oke Tinggal kita lihat hasilnya Oh, sebentar Sebentar Sebelum itu Kita kalian Keluar dulu Terus ke competition structure Nah, disini Kalian ke draw size dulu Ya, sudah ada tuh Liga Shopee 1 Indonesia Dan Bundesliga Kalian ganti ke 18 Tim Terus sudah Terus ke Europe Nah, kalian ubah Untuk Bundesliga nya Mana Bundesliga Ini dia ya Jadi PES United Kalian ganti Dengan Leverkusen Terus Bayer Munchen Kalian ganti Ke Mana Ini Langer Langer Blitz Terus Saint Ruggler Kalian gantikan Ke Schalke Schalke 04 Sudah semuanya Dan sekarang kita lihat hasilnya Langsung ke Teams Ini sudah Semua ya Sudah betul Kita bandingkan dengan yang kemarin Apakah sama Chelsea nya Ada 3 Jersey Coba kita lihat 3 Juga Ternyata Berarti sama ya Ini yang kedua Dan yang ketiga Oke Terus Aku mau coba Lihat untuk Ini kan sudah semua Kemarin teman-teman Aku mau coba Lihat untuk Seri A nya Apakah Ada yang Kayak kemarin Ada yang gak terupdate Milan Kita coba lihat Milannya Kemarin kan ada 2 Apakah ini juga 2 Sama ya 2 juga Ternyata Terus Napoli Coba lihat Napoli Apakah sudah Yang baru Ataukah belum Masih yang lama ya Teman-teman Napoli nya masih yang lama Jadi masih kayak gitu aja Terus ke Itu Apa namanya Jerman Bundesliga nya Oke Bundesliga Ini sudah semua ya Sudah benar semua Terus Aku mau lihat Dortmund Borussia Dortmund nya 4 Ini ternyata Bisa 4 disini Ya oke lah ya Ini soalnya tuh Kayaknya dari si cup Untuk cup Untuk Berarti untuk Apa ya namanya Apa sih DFB Pokal DFB Pokal Dan langsung aja Kita lihat ke Shopee Liga Shopee Ini dia Liga Shopee 1 Indonesia Dan ini Arima FC Terus Ada Baritu Putra Bali United Ini Aku Coba lihat Jadi ini Nama-namanya sih Official Maksudnya Sesuai Tapi aku gak tau Sudah update transfernya Atau belum Yang pasti kan ada Ini ada apa Gavin Kwan Ada Lily Pali Ada Paulo Sergio Ada Ya banyak lah Seperti itu ya Terus Persija Terus Ada Mark Klok Itu main-mainnya Kita buat kemarin Di PS 2020 Ada Mark Klok Terus ada Ryuji Utomo Andri Tani Marco Simic Terus ini ada Borneo FC Persi Bandung Tapi sayang ini ya Kurang Kurang dinamanya Ini kurang B Eh Borneo Kurang O Borneo FC Terus ini Kurang B Persi Ini Persi Bandung Habisnya Persi Bandung B nya double Harusnya Madula United Persibaya Persela Persi Kapu Persi Kediri Persi Kediri Ada loh Double K Persipura Persi Raja Persita PSIS PSM PSS Loh Oh ini berarti Ini juga lah Ini gini berarti kita ganti Teman-teman ya Oke PSIS ini Ya Ada Loh Loh sebentar Sebentar Kayaknya tapi Pemainnya enggak Enggak kan Harus di edit Kalian lihat tuh Ada Wonder Lewis disana Ada Marco Simic disana Jadi Pemainnya enggak Waduh Pemainnya Kacau sih teman-teman Pemainnya kacau Pemainnya kacau nih Kacau banget sih Kacau nih Kacau Pemainnya kacau Coba lihat Persip 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 Bandung Waduh Kacau sih teman-teman Kayaknya nih Omin Nazari Betul Kim Kurniawan Jofri Castilian Waduh Tapi pemainnya kok kacau Ini kayak harus dipindai dulu Teman-teman Kalian berarti harus Tapi ada Wonder Lewis Berarti double Wonder Lewis nya Agak kacau ya Menurutku Masih agak kacau Lihat jerseynya dulu aja deh Persip Bandung Ada tiga jersey ya Lumayan juga sih Oke Terus Lihat siapa lagi Oh Persebaya Persebaya Kemal lihat Persebaya Kemarin kita lumayan banyak Buat pemain-main Persebaya kan Oke Kita lihat Hansa Muyama Terus Irfan Zaya Makan Konate David Al Silva Oke sih Beberapa oke sih Tapi beberapa Kacau banget sih pemainnya Oke Abu Rizal Maulana Terus itu gak ada Siapa back yang kita buat Oh ada ada Rizky Ridu Rizky Ridu ada juga Yah Beberapa kacau Teman-teman Riki Kambuaya Juga ada disini Tapi itu kalian harus Edit lagi ya teman-teman Untuk beberapa pemainnya Agak kacau memang Yah Oke lah Seperti itu aja teman-teman Untuk Dan rencananya Aku akan main Liga Shopee Tapi mungkin Senin ya teman-teman Karena ini agak kacau Jadi aku harus Betulin dulu juga Beberapa pemain Harus aku delete Harus aku Gini-gitulah Jadi Banyak PR disini Oh iya Sebentar kita lihat Wajahnya ya teman-teman Wajahnya dulu Untuk beberapa pemain Liga Shopee Mana Liga ini di Alika Shopee kemana ya, Persibandung kali ya Persibandung kita lihat siapa, Persibandung Omid Nazari waduh waduhnya kacau ini waduhnya siapa ini waduhnya agak kacau sih juga agak kacau sih ih ini waduhnya Cilwell aduh agak kacau waduhnya menurutku sih ini waduhnya Cilwell agak kacau waduhnya menurutku coba-coba, loh 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 itu waduhnya siapa lagi tuh kacau sih waduhnya sih ya gimana ya, aku jadi bingung sih aduh ini waduhnya siapa lagi bisa diganti gak masalahnya waduhnya appearance ah ini masalahnya gak bisa diganti teman-teman waduhnya karena ini waduhnya official jadi menurutku ya gimana ya kok agak kurang realistis ya aku untuk memulai series kok agak aduh kok waduhnya kayak gini masalahnya Nick Whippers aduh waduhnya siapa ini harusnya lebih baik malah waduhnya itu fake ini waduhnya Vincent Company lebih baik fake bisa diubah gitu loh Mario Jardel lebih baik gini menurutku jadi fake kita bisa edit tapi kalau kayak tadi sudah gak bisa di edit gitu teman-teman coba lihat yang lainnya ya Persebaya Makan Konate Rizky Ridu oke lah mending kayak gini menurutku sih lebih baik sih terus Abu Rizal Maulana oke Aaron Williams ini masalahnya siapa aku gak tau terus Makan Konate ya begitulah tapi lainnya coba lah teman-teman mungkin kalau dipaksakan yaudahlah gak apa-apa lah mau gimana lagi yang penting pokoknya kita berusaha untuk main gitu aja lah tapi yang pasti aku harus edit-edit dulu ya teman-teman ya karena beberapa yang gak ya itu contohnya kayak di PSIS itu sih masalah banget sih gak ada Harinur gak kalau gak salah ya mana Harinur gak ada Harinur iya ini betul Santilana ini wajahnya itu siapa namanya Eric Pulgar iya 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 itu gak ada Harinur terus ya itu ini ada apa namanya Markus Simic bisa sampai sini ya oke lah oke lah teman-teman segitu dulu aja untuk tutorial kali ini ya patchnya masih butuh banyak perubahan masih butuh banyak perbaikan nanti pastinya butuh pergantian lagi butuh nanti update patch selanjutnya oke teman-teman segitu dulu aja untuk episode kali ini nanti kita ketemu lagi nanti sore ya nanti sore akan upload seperti biasa Liga Spanyol Liga aku kan update untuk perkembangan pemain motor kit di La Liga ya oke gitu dulu jangan lupa tolong tombol subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye 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 sub indo by broth3rmax